Intro Halo pemirsa apa kabar? Halo senang sekali saya Sagita kembali hadir untuk anda dalam E-Celebrity. Ups bukan gosip tapi asik. Nah kalau kita bicara tentang bagaimana ya kita mengasuh atau bagaimana pola asuh kita terhadap anak. Pasti setiap orang tua beda-beda. Adalah pasya ungu yang ternyata membebaskan anak-anaknya untuk bergaul dengan siapa saja. Tapi ada catatannya ya kan katanya selama tidak menyentuh atau mendekati narkoba. Itu yang pertama. Nah kemudian ada lagi seorang Fenita Ari. Fenita Ari ini kan seorang ibu yang punya anak gadis ya. Dan ternyata Fenita Ari ya sangat protektif terhadap sang anak gadis. Kira-kira apa sih yang membuat Fenita begitu protektif terhadap anak gadisnya? Ini dia. Itu punya dunianya sendiri. Anak-anak itu punya kesukaannya mereka sendiri. Hari ini bisa sudah 17, bahkan mau 18 sudah menerang. Saya pernah di usia itu gitu kan. Tahu banget bagaimana perasaan kita di usia 18 tahun gitu kan. Bisa dia sudah mulai suka dengan lawan jenis. Mulai tahu apa itu kangen. Mulai tahu apa itu sayang. Mulai tahu apa itu cinta katanya gitu kan. Ya biarlah, biarlah dia belajar dengan batinnya gitu kan. Batinnya sendiri, rasanya sendiri, perasaannya. Tapi bisa dikatakan? Kalau sebagai orang tua kan saya support, support hal-hal yang baik. Yang baik. Soalan berkawan, bersahabat, teman dekat. Dia kira itu normal-normal aja. Boleh kita semua juga pernah mengalami itu gitu kan. Nah tinggal bagaimana kita ingatkan. Misalnya batasan-batasan yang lain gitu kan. Anak-anak sekarang juga sebenarnya sudah lebih pintar dari kita. Sudah tahu sebenarnya mereka itu. Ya kan? Cuma kita karena sebagai orang tua aja kan wajib mengingatkan itu. Saya nanti ke nodraks. Saya lupa ke situ. Kamu jangan apa namanya. Pernah sentuh yang namanya. Obat-obatan, dampotika. Yang berkaitan dengan itu lah. Karena itu bukan persoalan. Bukan persoalan. Ketangkepnya. Persoalan rugi dirinya sendiri. Ya karir nanti malah jadi rusak. Ya nggak punya duit. Sekarang kan karirnya lagi bagus. Alhamdulillah syuting terus, stripping diap hari. Artinya kan, saya selalu bilang loh. Kisya itu lebih hebat dari bapaknya sebenarnya. Kisya itu sudah bisa cari uang di usia dia 5-6 tahun. Sudah syuting. Bapaknya dia nanti umur berapa? Baru ngetop 27 tahun 2006. Bapaknya baru punya uang aja tahun 2006. Gitu kasarnya gitu kan. Nah Kisya itu sudah menghasilkan uang di usia. Yang sangat-sangat belia gitu. Pesat saya jangan rusak itunya gitu kan. Sayang. Tapi kan saya lihat alhamdulillah. Anak-anak saya kan maksudnya, Ya bisa dibilang juga, Kalau saya lihat sih dari pergaulan dia, Saya alhamdulillah, Fine-fine aja ya. Gak ada pengguna masalah. Kawan-kawannya juga saya kenal. Ternyata Kisya itu termasuk anak yang sangat terbuka kepada bapaknya. Kan dia berapa kali telefon, suka ngobrol. Kalau saya lagi di sana nemenin dia syuting, Dia juga ngobrol lebih, Apa, Lebih banyak cerita malah Kisya nya. Dia takut gini, 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 gini. Oh iya. Saya ujungnya cuma satu aja. Yaudah pokoknya ngejauhin yang. Selebihnya itu saya bercandain kadang-kadang. Mana, yang mana pacar kamu. Ya kan coba, coba ayah lihat misalnya gitu kan. Cantik ya, saya suka bercandain gitu. Ah, ayah gak percaya nih katanya gitu kan. Wah iya cantik ya gitu. Kan suka kadang-kadang diajak bercandain juga, Diajak main juga. Dan dia juga ngerasa bahwa, Oh, woy daddy aku support. Karena anak-anak usia itu kan, Terlalu banyak kita batasi, Terlalu banyak kita halangi, Terlalu banyak kita kekang juga, Kita gak boleh, gak boleh, gak boleh. Itu juga malah takut. Jadi dia malah penasaran. Dengar nyoba-nyoba. Jadi kita ingatkan saja kita. Kalau iya. Silahkan berkawan, bersahabat. Tapi kamu kan udah bisa tahu, Mana kawan yang bisa bawa kita baik, Mana kawan yang bisa bawa kita kekal. Kalau yang kurang baik. Kalau kurang baik ya tinggal. Kalau yang baik, kan juga. Ya usia itu kan, Apa namanya, harus kenal banyak. Banyak orang, harus kenal. Harus kenal banyak orang. Gapak apa, mungkin dekat dengan si Anu, Ternyata, Wah kalau ini terlalu ini, Enggak ah, ganti lagi. Ya gak apa-apa juga. Kalau menurut saya sih gak ada masalah. Selama itu tadi kan, Bahwa dia tahu, Bahwa dirinya kemana gitu. Ini kalau bisa kedekatan ibu dan anak, Ya, kayaknya dia sih dekat terus ya. Bukan cuma sekedar fisiknya aja yang dekat, Tapi ya kakinya juga dekat. Ya, memang aku sama Masari tuh sepakat kalau Kaila tuh boleh berteman ke mereka aja. Semuanya masih temenan semua, ya kayak cowok. Jadi mau itu, mau sama lawan jenisnya, mau sama-sama teman cewek-ceweknya. Nah, gak masalah kita gak pernah membantu sih. Kita kasih kepercayaan ke Kaila, ke anak-anak gitu ya. Mereka tahu mana kira-kira teman yang membawa dampak positif, Mana yang kira-kira toksik. Nah, mereka harus bisa, bisa milih. Karena ya balik lagi, lingkungan itu kan mereka yang tahu ya. Makanya seperti Kaila tadi bilang, Kalau kita tuh sebagai orang tua tuh bukan cuma sekedar kita gimana sebagai orang tua ke anak, Tapi gimana kita juga bisa jadi temannya dia, teman curhatnya dia, teman ngobrolnya dia. Tapi ya ketika misalnya memang ada sesuatu yang gak baik buat dia, Kita pun harus bilang ke dia gitu. Jadi, jangan ngerasa bahwa udah deket, Terus karena takut nanti kedekatan yang malah jadi rusak, Terus kita, aduh ya udah deh gak bisa dibilangin atau apa. Padahal sesuatu yang tidak baik pun juga harus kita bilangin. Selalu kita bilangin. Jadi, tiap kali obrolan-obrolan apa, Ujung-ujungnya pasti ada nasihat gitu. Makanya kadang kalau misalnya, wah udah nih, terakhir udah nasihat lagi, nasihat lagi. Tapi ya, mau segimananya kita sama anak, Gak ada kata lelah sih untuk dikasih, Wejangan lah buat anak kita. Kalau aku tuh gak boleh mereka punya rahasia, Password handphonenya juga aku harus tahu. Password instagramnya pun juga harus tahu. Jadi gimana ya, Kalau namanya anak-anak itu kan kita gak bebasin mereka, Tapi tetep dalam pantauan kita gitu. Ya teman-temannya dia, siapa aja dia berteman. Terus gimana, Sosial medianya dia. Ternyata Pak Porspa, Apalagi masih di usia 13 tahun kan, Masih di bawah 4 tahun orang tua. Jadi ya mau seasik apa kita ke anak-anak kita, Tetep jadi pantauan kita juga. Anak-anak tuh semuanya pengen yang lebih kreatif gitu. Suka, ya sama-sama suka musik juga masih gitu ya. Jadi mereka tuh sama bapaknya tuh ngobrolin tentang musik, Ngobrolin tentang buku gitu-gitu. Jadi kalau Kaila kan tipenya suka baca, Suka apa-apa. Jadi dia kayaknya emang nulisnya lebih ketulisan sih. Ya kalau intinya sih kita apapun bakat anak-anak, Kita pasti akan support ya. Beda kalau dulu kan mungkin pilihan untuk kerjaan tuh kayaknya terbatas ya. Kalau sekarang kan udah banyak banget gitu. Kalau anak-anak aja jaman sekarang kalau ditanya, Mau cita-citanya apa jadi Youtuber gitu kan. Nah jadi ya kita ngikutin gitu kan. Anak-anak perkembangannya mau jadi apa ya. Kita support selama itu masih banyak untuk mereka. Ya jadi kalau kita bicara tentang cara selebriti ya kan. Terhadap anak-anaknya atau pola asuh selebriti terhadap anak-anaknya. Ternyata gak jauh beda ya dari kita. Semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya Dengan cara yang mungkin berbeda-beda satu dengan lainnya. Oke masih banyak lagi cerita tentang selebriti Indonesia lainnya. Jangan kemana-mana tetap di E-Celebriti. Selamat menikmati.